PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK memiliki banyak anak, tapi juga memikirkan gizi dan pendidikan yang diberikan. Nah itu hal-hal yang perlu di edukasi sebenarnya. Menurut mantan Ketua Yayasan Kanker Indonesia DKI Jakarta itu, edukasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengubah pola pikir perempuan Indonesia. Dari Jakarta, Sanyadinda Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan.